Lokasi kita berada di seputaran Kampung Diklat atau keberadaan Woko Channel Film Nah, Anda sekalian tentu tidak asing lagi tentang Woko Channel, sebuah perfilman komedi atau jenaka Kita berada di Kota Kediri, jadi agak minggir dari kota Ada pun ini namanya Kecamatan Banyaan Kalau dari depan itu ya nanti ke arah bandara, jadi ini sehabis perjalanan atau keluar dari bandara Nah, bagi Anda yang ingin tahu, di kampung inilah markasnya atau semacam domisili tempat tinggal atau alamat Woko Channel Selanjutnya atau selengkapnya Anda amati atau Anda simak saja Dan tempat ini pun tidak jauh dari perkampungan pedesaan, jadi Kediri Pinggiran ya, bisa dikatakan Kediri Pinggiran Maskasnya Woko Channel Wow, ini ya, Basecamp Muda Ngo Kiwole Woko Channel ini ya, terusannya Wow, propertinya ada di mana? Oh iya, Bus Ini memanfaat duit ini Mana? Ini untuk memanfaat duit Biki? Ya, itu mobilnya Pak Diki, ya putih itu, oh lagi sedih, ini lumayan, markas kompeten ini Ini kawan, kita sudah berada di markasnya Mas Woko Channel Jadi ini, propertinya ini, mobil yang digunakan di logo jaran ya ini Ini mobilnya Mas Penyok Ini mobilnya Mas Penyok Ini mobilnya Pak Dut Itu mobilnya Pak Itu Mas Penyok Terus itu, Pak Delokok Jalan Nah, ini rumah Pak Dut Ini rumah Pak Dut Rumahnya Pak Dut itu, yang sebelah sana itu Sebelah sana itu Sebelahnya mobil Ini kok sepi ya Oke kawan, kita berada di lokasi dari markas Moko Channel Jadi kalau di depan itu ada rumahnya Pak Dut, kemudian ini markas Seperti ini situasi, lokasi di markas Moko Channel Ini kebetulan, oh itu bajunya Pak Dut, bajunya Pak Dut yang rowek-rowek itu Nah, ternyata memang lagi rotting, itu bajunya tak sudah dono, baju yang rowek-rowek Oh, jadi ini berada di Dusun Sambirjo ya, Dusun Sambirjo RT1 Ini properti-properti Milik Woko Channel Menurut saya, Pak Woko, karena jemingan tidak ada Saya maaf lancang ini nyoteng-nyoteng Ayo, ayo Karena Tuan rumah sepertinya sedang syoteng, sedang keluar Makanya saya tidak Tidak ketemu dan rupanya saya langsung cabut saja Cuma saya tadi menunjukkan Inilah situasi dari lokasi kediaman atau markas Moko Channel Dan ini saya juga menunjukkan properti-properti Dan juga mobil pribadinya mereka Kita cabut saja Kita kembali Dan akan kita tujuh selanjutnya itu Kita coba melihat, mereview lagi jalan Kediri Banyakan Ini tadi sudah saya mampir ke markas Moko Channel Sebenarnya mau bertamu Ini anda tulisannya kalau insinan rumah kesini Basecamp Moko Channel Kita fokus ke jalan atau arah menuju Bandara Kediri Adapun Bandara Kediri merupakan Bandara Komersil Yang dananya atau secara finansial diperkuat-perkuat Oleh sebuah perusahaan PT. Gudang Garam Kurang lebih sebegitu Dikutip atau dikopi pasca dari konten video JJ Recat Jadi untuk lebih sempurnanya anda bisa melihat konten video pertama Kali ini kita menyempurnakan Ya maksudnya gini ya Kita mereview ulang Mungkin pada saat itu ada beberapa yang tidak sama dengan suasana dan kondisi pada kali ini Maka dari itu anda bisa melihat suasana terkini jalan menuju ke Bandara Kota Kediri Di depan itu ada petunjuk arah anda perhatikan baik-baik Kanan ya Nah jadi itu untuk menuju ke Bandara Doho kita menuju ke kanan Ya ini saya sungguhan nanti ya Nah ini ada jalan ke Bandara Terus sekaligus kita melihat kantor imigrasi Karena bandara itu biasanya Bukan hanya penumpang domestik Tapi juga penumpang universal Atau globalis itu gimana ya Jadi ada semacam kantor imigrasi Taukah anda apa itu kantor imigrasi Kantor untuk nge-toplas semacam paspor Fiskal permit dan lain sebagainya Nah koncok-koncok itu yang naik sekopi itu Kita perhatikan sejenak ya Biar kepala tidak kucruk dan koplak Jadi apapun konten video youtube Taima dan jujurnya Kita tidak lepas dari yang Oke yang di depan itu kita abaikan saja Kita fokus ke jalan menuju ke Bandara Kayak kiri ya Kita ke kiri ya Mudah-mudahan Disini diuk hancor-hancor ya Oh ya ini ke kiri Itu proyek-proyek gitu Nah itu Pak Ganjar Mahfud ya Nah ini calegnya itu Ada pun Bandara ini Bukanlah Bandara yang mewah mepet sawah Tetapi ini mewah dalam arti itu Kemegah gitu ya Bukan kok mewah terus mepet sawah itu Tidak dulu Kalau kita belasak-belasak Seperti kekuburan ini Nah itu di depan Sudah ada semacam terowongan jembatan Kita nanti akan masuk melewati Terowongan jembatan itu Nah itu ada mak jebus Motor ceri Nah itu ada semacam Pak Tunjuk Arah Itu Ditulisi Tiron Kalipang Tiron itu kalau orang Gejonegoro Itu netuk lahiran namanya Tiron Ya kalau orang Gejonegoro Ya itu bandaranya itu Ya itu bandaranya Ya itu bandaranya Ya itu nanti Kanan itu mau Kita bingung kawan harusnya kanan tadi Kanan Kancah-kancah kali ini kita ke Bajet Belum kita masuk bandara Oke kita lihat Kita musim-musim Lusuh Lihat perkampungan di sekitar Ada pedang Ada pedang masuk Oh ini perkampungan di sekitar bandara kawan Ternyata Benar juga Ini rupanya Bandara ini juga Mewah juga ya Mepet sawah juga Ada sawah-sawah ini Gimana kita balik ya Kita balik saja Karena ini sepertinya kita itu ke Bajet Dan video ini jadah dulu Nanti dilanjut Kalau sudah kita Benar-benar menemukan jalan yang Positif dan pasti Ini kita belok kiri Pintu gerbang kawan Ini pintu gerbang Untuk para pengunjung Penumpang Dan pengantar Ini pintu gerbangnya disini Pistimewanya Tokunya Pintu gerbang